Halo semuanya kembali lagi di channel saya Oke teman-teman kali ini saya berada di Stasiun Magu Tepatnya di Stasiun Magu Lama Oke teman-teman Kita akan mereview sedikit tentang Stasiun Magu Lama ini Dan Stasiun Magu Baru berada di sebelah sana Oke Dan di depan saya itu ada Jalur kereta api aktif Yang menghubungkan antara Yogyakarta sampai Solo Balapan teman-teman Oke dan ini Stasiun Magu Lama Di depan saya juga ada bandara Adi Sucipto Yogyakarta teman-teman Ya yaudah lah kita review Sedikit tentang Stasiun Magu Lama ini Dan juga kita hunting kereta Mungkin Beberapa kereta aja yang lewat disini Ikuti terus jangan di skip videonya Ya oke teman-teman yang barusan melintas itu adalah Kereta api parcel Tengah teman-teman Dari Stasiun Jakarta Godang Apa Jakarta Kota gitu ya Ke Stasiun Surabaya Kota teman-teman Tuh Dan ntar lagi kereta apalagi yang lewat Yaudah kita tunggu sambil kita review Stasiun Magu Oke teman-teman ini adalah Stasiun Magu Lama Dan Stasiun Magu Baru itu ada disana Ini sinyal masuknya teman-teman Nah Stasiun Magu Lama ini Dulunya beroperasi sebagai Stasiun yang melayani Eh melayani apa ya Melayani persilangan teman-teman Melayani persilangan Sebelum jalur ganda ini beroperasi gitu Nah Stasiun ini juga melayani Angkutan barang Angkutan barangnya itu adalah Angkutan Aftur Pertamina Dari Cilacap ke Magu Dan juga Angkutan Pupuk Sriwijaya Dari Cilacap juga Entahlah dari Cilacap Atau dari mana gitu loh Ke Stasiun Magu Nah itu bisa kalian lihat Wesel yang ada disitu Itu menuju ke gudang Pupuk Sriwijaya teman-teman Gudangnya ada disitu Tuh Nah masuk ke kanan situ Tuh Ini kayaknya masih beroperasi Sampai tahun 2015 teman-teman Perlu kalian ketahui Stasiun Magu ini ditutup pada Tahun 2000 Bukan ditutup ya Lebih tepatnya Direnovasi Pada tahun 2007 Itu kalau enggak salah Waktu Bersamaan dengan Double track Pembangunan Pembangunan double track ini teman-teman Jadi direnovasi Stasiunnya dipindah ke sana Untuk melayani Angkutan bandara Tuh Nah Stasiun Magu Adalah Bangunan Jagar Budaya Milik PT Kereta Api Persiru Dilarang memasuki Tanpa izin Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Ya Jadi karena saya enggak punya izin Saya enggak berani masuk ke situ Untuk review-review gitu teman-teman Jadi cukup di luar pagar Sini aja Tuh Nah Ini Kalau enggak salah Ini merupakan dulunya Ruang PPKA teman-teman Untuk mengatur persinyalan Dan whistle Situ ruang kepala stasiun Enggak ada ruang tunggu Karena dulunya Ini bukan merupakan Stasiun naik turun penumpang Tuh Sinyalnya hijau Itu berarti Sebentar lagi akan ada Kereta yang lewat Dari arah sana Nah Tuh kan tuh keretanya tuh Lampu keretanya Udah keliatan Kereta apa ya Kita tunggu Wah kereta apa ini Kereta apa Ayo 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 Kereta apa ini Ngebut Ngebut sekali Ngebut sekali Ya kereta api Fajar utama solo Dari stasiun Pasar senen Tujuan akhir Stasiun Solo Balapan Ya oke teman-teman Berdasarkan info Yang saya Lihat di wikipedia Jadi stasiun Magu ini dulu Punya 4 jalur Aktif Ya sama sih Sekarang juga Tetap punya 4 jalur Aktif disana itu Tapi Sekarang Hanya digunakan Untuk melayani Kereta api Prambanan ekspres Atau pramex Teman-teman Gitu Nah kalau dulu Ini jalur 1 Ini disini Untuk melayani Angkutan barang Pupuk Sriwijaya disitu Dan jalur 2 Itu sebagai Spor lurus Teman-teman Karena Belum ada jalur ganda Dan persinyalannya Juga masih mekanik Jalur 3 Untuk bersilang Dan jalur 4 Untuk Langsiran Kereta api Ketel Pengangkut Aftur Gitu teman-teman Aftur itu bahan bakar pesawat Ya Jadi jalur 4 nya Itu dulu ada disitu Dan jalur cabang Menuju Dipo Pertamina Bandara Adi Sucipta Juga kurang tau Saya mungkin ke arah situ Itu Atau ke arah sana Saya juga gak tau Yang jelas Dulunya adalah Merupakan untuk Mengangkut Ketel Aftur Dan juga Pupuk Sriwijaya Jadi Gak ada ruang tunggu Ruang tunggunya Hanya seperti ini saja Stasiunnya Bentuknya masih Klasik sekali Zaman Belanda Teman-teman Wah Arsitekturnya Arsitektur kuno Aset PT Kereta Api Indonesia Berjiru Jelas Nah Ini disini ada Wessel setempat Tapi saya gak berani Ngutik-ngutik Karena jalurnya Pasti aktif Kalau jalurnya Gak aktif Gitu gak masalah Meskipun ini dibuka Tapi saya gak berani Masuk lah Teman-teman Karena saya Belum punya izin Jadi Buat kalian Kalau belum punya izin Jangan Coba-coba Untuk masuk asetnya PT Kereta Api Gitu teman-teman Karena Ada undang-undangnya Dan Bisa dipidana Oke Terlagi kereta apa lagi Yang akan lewat Kita tunggu saja Tapi Sinyalnya masih merah Sepertinya Kereta Api Ranggajati Sebentar lagi ya Kereta Api Ranggajati Atau kereta api apa Kurang tahu Kita tunggu saja Kereta Api Ranggajati Oke teman-teman Barusan adalah Kereta Api Perambanan Ekspres Dan Gak tahu Setelah ini Kereta Api apa lagi Oke Kita coba lihat-lihat Ke belakang stasiun ini aja Tapi tetap di luar pager Gitu ya teman-teman ya Dari tadi Bolak-balik Ada pesawat Ada kereta teman-teman Enak di tempat sini Karena di Jumper Maklum lah Gak ada yang seperti ini Ternyata ada proyek Teman-teman Nih loriknya ntar diangkat Dibawa kesana Oke teman-teman Kita akan lihat Kesana Ke belakang Kira-kira Seperti apa ya Yuk let's go Nah Ini adalah ruang tunggunya Ini kayak gini Gak seberapa luas Jadi penumpang gak Ya Karena emang bukan stasiun Untuk naik turun penumpang sih ya Atau ini mungkin toilet dulu Atau ini bangunan baru Disini Disini banyak pesawat teman-teman Karena dekat bandara Jadi Bising dari tadi Ya Seperti inilah Tampak luar Stasiun Magulama Masih terawat dengan baik Teman-teman Karena dijadikan Benda cagar budaya Tuh Stasiunnya seperti ini Tampak luarnya Itu mungkin Mau dijadikan toilet ya Teman-teman ya Entah PT Kereta Api Bakal punya rencana apa Dengan stasiun ini Jadi stasiun ini Baru saja dibugar Pada tahun 2019 Yang lalu teman-teman Taman-taman Gini Keren ya Oke kita balik Ke depan situ teman-teman Wah kaget saya Ada kereta api teman-teman Tangga jati Oke teman-teman Jadi barusan dadaan Ada kereta api Yang gak jati Jadi Gak sempat ngerekam Kerekamnya cuma Sedikit terpotong gitu Waduh ini bising lagi Ada pesawat Mau take off ini teman-teman Ya seperti inilah Di stasiun Magulama Dekat dengan rel Ya pastinya lah Namanya juga stasiun Dekat dengan bandara Teman-teman Tuh Pesawat mau take off Kenceng Tapi saya gak bisa Nyoteng pesawatnya teman-teman Karena Landasannya terlalu jauh disana Cuma kalau visual Biasa gini Dengan mata Biasa itu kelihatan Tapi kalau dengan kamera HP gini Gak terlalu kelihatan Tuh teman-teman Oke Satu kereta lagi Setelah itu kita akhiri video ini Oke Ditonton terus Ya oke teman-teman Jadi cuacanya sudah mulai Panas lagi Setelah tadi sempat Mendung dan hujan Ya ada pesawat Mau take off lagi Berisik Bising Yang air Pesawat 6 air Wow itu ada kereta tuh Gak tau kereta apa Nah oke teman-teman Jadi ini railnya Di jalur baduk ini Sudah menggunakan tipe rail Jenis R54 Wow Sudah besar sekali railnya Jadi ini rail Yang paling besar saat ini Gitu Oke dari sana ada kereta Wah kereta apa itu ya Kereta apakah ini Oke kita tunggu Kita jalan ke sana dikit Oh kereta api bandara nih deh Kayaknya Oh iya kah Gak tau Gak jelas teman-teman Gak ada tulisannya Kereta apa ini Yang tau komen ya teman-teman ya Wow Anjay Itu sebuah KLB teman-teman Anjay Itu KLB Uji coba Dari Lempuyangan Ke Solo Balapan Itu kereta apinya itu Baru keluar dari Balai Yasa Yogyakarta Nah Kalau kalian tau Kereta itu barusan Itu chatnya sebelumnya Berwarna biru Biasanya melayani rute Kereta api jenggala Dari Sidoarjo Sampai Mojokerto Lewat stasiun tulangan Teman-teman Itulah Sekarang udah chatnya Udah berubah jadi hijau ya teman-teman Keren ya Cakep ya Itu calon kereta api bandara Teman-teman Gak tau kereta api bandara Yogyakarta International Airport Atau bandara Adi Semarmo di Solo Oke lah Ya oke teman-teman Jadi videonya cukup Sampai sini aja Next time Kita jalan-jalan lagi Kita review lagi Untuk itu Di subscribe channel ini Aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat Info-info terbaru Dan kalian jadi yang pertama Nonton video saya Jangan lupa juga untuk klik like Share dan komen Sebanyak-banyaknya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax